Modus baru korupsi dengan markup jumlah PNS dari tahun 2013 yang diungkap jajaran kejati Jambi di Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi sampai ke telinga Gubernur Jambi Zumizola Zulkifli. Gubernur Zola memastikan tidak akan melindungi siapapun pegawai maupun pejabat yang terlibat dalam kasus korupsi. Gubernur Zola juga menegaskan dirinya akan mendukung penuh proses hukum yang sedang ditangani Kejaksaan Tinggi Jambi. Zola menekankan siapapun yang melakukan korupsi harus menanggung sendiri perbuatannya. Kasus ini sudah sampai ke tingkat penyidikan Kejati Jambi. Kasih penyidikan Kejati Jambi Imran Yusuf mengatakan kasus terjadi sejak tahun 2013 sampai tahun 2016 dengan dugaan kerugian negara mencapai 5 miliar rupiah. Pihak Kejati Jambi juga telah memeriksa puluhan saksi termasuk mantan sekda Provinsi Jambi Ridam Priskab. Tim Liputan Jambi TV Jasul T sinn Jambi Ridam Prise C Spa Jambiедь Jambi придamalkan K讓 accomplished however jaga încț freezer. Sărătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătli. Terima kasih.